Mari kita mengenang ditunjuknya Joy Raymond menjadi vokalis The Rammons Pada tanggal 20 Juli 1974, Joy Raymond resmi ditunjuk oleh manajernya The Rammons Saat itu yaitu Thomas Erdely menjadi vokalisnya The Rammons Padahal awalnya Joy Raymond berposisi menjadi drummer Dan vokalisnya saat itu adalah Didi Raymond Namun karena pita suara Didi Raymond saat itu lagi bermasalah Dan The Rammons dikejar-kejar oleh jadwal manggung Akhirnya Thomas Erdely menyarankan Joy Raymond menjadi vokalisnya Didi Raymond sepertinya kesulitan jika dia bernyanyi sambil memainkan bass secara bersamaan Begitu juga permainan drum dari Joy Raymond ternyata kurang memuaskan juga Keputusan Thomas Erdely menunjuk Joy Raymond memang sangat tepat Karena Thomas Erdely ingin melihat orang yang aneh berada di depan band Dan sosok itu ada pada diri Joy Raymond Adik dari Joy Raymond yaitu Mickey Lake terkejut mendengar kakaknya menjadi vokalis The Rammons Namun ketika The Rammons mengadakan audisi mencari seorang drummer sebagai pengganti Joy Raymond Mereka kurang puas dengan skill yang dimiliki oleh peserta audisinya Dan akhirnya Thomas Erdely sendiri yang memutuskan menjadi drummer The Rammons Lalu dia memakai nama samaran Tommy Raymond Joy Raymond memiliki suara yang sangat khas dan unik Suara vokalnya dianggap sebagai ciri khas vokalis punk dari Amerika Sekian dan terima kasih Salam kenangan Rocks